Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Baji 17 Channel yang membahas tentang sablon kaos dan sablon kap Alhamdulillah hari ini saya mendapat orderan sablonan kap Sebanyak 2000 piece yang akan saya sablon nanti sore ya Nah kasusnya hari ini aneh ya tapi bukan aneh lah namanya Rezeki Saya diberikan desain oleh yang pemesan Hanya gambarnya saja bukan logo yang sudah siap dicetak Ini saya buka dulu ya kita tekan ctrl i kita cari logo yang dikirimkan oleh pemesannya Nah ini teman teman ini logo yang harus saya sablon Nah jadi kita harus menggambar ulang logonya ya karena ini jika di zoom Lugonya pecah lagi Seperti video saya sebelumnya Nanti saya akan tampilkan disini Video saya sebelumnya yaitu video cara mengubah file jpeg ke file vector ya Jika file nya bagus file nya besar langsung bisa kita trace dari sini Tapi ini nggak mungkin di trace karena ini jpeg nya pecah lagi teman teman Tapi kita bisa coba mungkin hasilnya bagus jika kurang ya mau nggak mau kita harus mendesain ulang dari 0 Coba kita coba ya teman teman ya siapa tahu bisa kita trace aja dulu oke kita Biarkan biarkan dia berjalan secara otomatis kita lihat hasilnya jika hasilnya bagus Nah ini hasilnya kita coba lebih detail lagi apakah sama dengan yang sebelah kiri masih belum kita naikkan lagi detailnya Ini sudah mulai nampak ini huruf I nya dan huruf G nya kurang nampak Nah huruf G dan huruf G dan O nya sudah dapat hanya saja huruf I nya titikan disini belum dapat Ini memang harus kita ketik aja ya kita detailkan sekali lagi Yuk nah akhirnya ini dapat kita lihat dulu teman teman Ini legend G nya dapat punya dapat check nya dapat lapak yang di atas ini yang nggak dapat ya Jadi kita tinggal kita perbaiki beberapa saja ini sudah lumayan Group kita group objek agar warnanya tergroup semua Oke nggak ada yang harus jangan kita delete kita akan bisa membandingkan Kita klik ok Nah sudah ada 2 tampilan Nah yang kita butuhkan hanya disini ya ini sudah bentuk vektor ini jpeg kita ambil yang disini saja Oke oke kita lepaskan grupnya kita ambil yang disini saja Lalu kita lepaskan grup semua agar kita lebih mudah mengambil Oke 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 kita tampilkan before after nya sebelah kanan Nah disini kita lihat disini ya kita hapus dulu yang disini tidak diperlukan Oke kita hapus Nah tinggal sepertinya ini harus kita ketik ulang Kita juga harus Tambah uangnya Oke Ini juga kita lihat ya Kita hapus Ini kelapaknya Nah begini Eh yang disini Kelapaknya yang ini yang tinggal Ini ya Kita Gambar aja Lebih memudahkan ya Lebih cepat Oke sudah dapat Kita Kita Beri warna hitam Kita hilangkan garisnya Kira-kira dimana ya Kita Di atas Di sini Sepertinya disini Lepas Agak ke kiri Oke Oke Nah yang disini Ini warna hitam Kita ubah warnanya dulu Jadi hitam Ini juga jadi hitam Ini putih Kita hilangkan saja warna ya Ini juga hitam Nah untuk 3 kelapaknya sudah Selesai Sekarang kita lihat detail Hurufnya Di legend Nah Di dalam font ini Ini warna putih Jadi kita hilangkan semuanya Satu persatu Kita delete saja Delete Ini menjadi hitam nantinya Kita Hitam Kita delete Kita delete Kita delete Kita delete Kita delete 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 Ya Klik Kita hapus saja Biar semuanya Bentar ya Nah Sepertinya Sepertinya Di E ini Perlu Eh Ini ya Titik Seperti ini ya Kita ambil Ini Kita delete Kita delete Ini kita delete Nah Ini Ada yang sama Huruf E Ini ada E teman teman Jadi kita ambil E nya dia Kita Tekan Control D Di keyboard Kita ambil Kita Nah Tekan dia di sini Nah Nah Sekarang Kita ubah Warna Menjadi Hitam pekat Ya Ini juga Hitam Ini juga Hitam Ini juga Hitam Karena Pemesannya Dia ingin desainnya sama persis ya Tapi Failnya Hanya Berbentuk JPEG seperti itu Jadi Kita Harus Ngakalin ya Cara untuk desain Jangan Terlalu lama Kalau kita ulang Dari 0 Dari sini sampai ke bawah Mungkin agak Lama teman ya Karena Pemesan pun Agak sedikit buru-buru Oke Sudah selesai Coba di cek Sekali lagi Ada yang kurang Legend Coconut Shake Oke Ini selesai Nah Sepertinya ini bukan desain Hanya font saja Kita tuliskan nanti di bawah Kita Group Lekas semua Ya Oke Kita Group Sekarang Tulis Instagram Dengan Nomor WA Lekasnya Kita tulis dulu Nomornya Seikramnya It Legend Legend Underscore Coconut Sheet Oke Ini Kita pakai font Arial saja Kita tebalkan Oke Sekarang kita tulis nomor HP 08 53 Strip 60 20 Strip 97 37 33 Nah Oke 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 Nah Disini yang tinggal kita ambil Instagram dengan WA nya ya Nah Pas kebetulan kemarin Saya juga ada Menyimpan logo Instagram dan Nomor WA nya Disini Kita ambil Nah Disini Nah Kita klik Sini Kita klik Lekasnya Lekasnya Tidak berat Kamu sabar teman-teman ya Coba Jangan Nah Oke Kita ambil Disini Ambil Disini Kita copy klikkan saja copy oke kita copy ke sini pasti nah ada ya ini ini kita ambil kita ambil Instagram dan wi-fi Instagram sudah saya siapin sekarang gua oke kita hapus saja nah seperti contoh wi-fi ini Instagramnya pas tepat di samping tulisan elegan dan wi-fi juga tepat samping nomor HP nya ya ini panjangnya dari huruf C ke huruf T jadi kita tidak perbesar oleh perkecil ya kita sesuaikan ukurannya kita senterkan nah oke cukup nomor HP sedikit eh kita senter sama dua-dua ya kita kecilkan nah senter tengah biar dapat kita grup kita kecilkan sesuai dengan yang dicontoh logonya di elegan segini ya sehuruf S oke mungkin lebih kita buat senter aja kita bersih lagi oke dapat ini agak kebawah oke 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 sudah dapat logonya ini ya kita grup nah misalkan ini sudah jadi ya teman-teman sudah jadi enggak perlu waktu yang lama nah tinggal kita kirim hasil desain kita ke orang yang pesan agar mereka lebih puas ataupun mereka ingin untuk menambahkan embel embel apa tulisan apa terserah mereka kita tambah kita ambil kapnya dulu kapnya dulu kapnya dulu kita beri dia pesan kap of file nanti kita copy kap of file nya kesini kita tempelkan nah ini dia nah kita markup kita kasih dia gambar markup besch cages kita hapus dulu web2 yang ini nah ini sudah onder ini sudah jadi kita kasih dia di atas nah oke sudah jadi oke nah teman teman sama persis yang seperti dia inginkan before dan after oke teman teman mungkin segitu saja silahkan mempraktekannya di di logo-logo yang lain atau di gambar bisa teman teman ambil di google selamat mencoba semoga berhasil oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tukang sablon